selamat menikmati don yang keliru nah don yang keliru karena kita membangun ibadah kita terkadang di atas apa don don itu kan dugaan kuat tapi kemungkinan benarnya kemungkinan benarnya besar itu ya nambah Allah wikm tapi terkadang ada juga tidak dia udah menduga kuat sekali kemungkinan besarnya benar tapi apa keliru itu nah keliru-keliru bagaimana tinggalkan yang keliru membangun kembali yang don tersebut di atas yang benar seperti itu dibangun di atas yang benar yang keliru tinggalkan kemudian dia beramal dengan amalannya benar kita lihat disitu misalnya ada orang menyangka mengira bahwasannya matahari sudah terbenam kemudian dia surat maghrib perhatikan situ ya kemudian nampak jelas setelah surat maghrib selesai ternyata matahari belum terbenam jadi dia menduga mengira bahwasannya matahari sudah terbenam kemudian surat maghrib setelah selesai surat maghrib ternyata matahari belum terbenam kalau disini wajib bagi orang tersebut untuk mengulangi solatnya apabila telah masuk waktu maghrib karena apa karena dia solatnya belum masuk waktunya kan belum sah kita lihat lagi kata beliau maksudnya apabila matahari terbenam baru dia mengulangi solat maghrib lagi karena tadi belum sah selesai kenapa belum sah karena belum masuk waktunya berikutnya sekarang kalau ada orang mengatakan sekarang mungkin timbul pertanyaan kalau solat kok mengulangi tapi kalau puasa kok enggak kenapa itu loh kalau puasa nampaknya matahari terbenam dia buka ternyata setelah itu matahari belum terbenam diperintahkan untuk tidak mengulangi puasanya kan tapi kalau solat kenapa sudah mengulangi itu loh ini timbul pertanyaan seperti itu kita lihat kalau ada orang berkata terus apa bedanya antara bentuk ini dengan bentuk masalah puasa gambaran ini gambaran ketika puasa apabila dia berbuka sebelum matahari terbenam kemudian nampak puasanya matahari belum terbenam puasa ini dianggap sah tapi kalau solat kok enggak dianggap sah faham belum ini pertanyaannya kalau solat kenapa enggak dianggap sah kok suruh mengulangi tapi kalau puasa kok dianggap sah puasa ini enggak perlu mengulangi faham belum kan ini pertanyaan seperti itu jawabannya jawabannya perbedaannya kita katakan perbedaan bahwasannya perbedaannya bahwasannya makan ketika puasa itu adanya apa sesuatu merusak ya enggak makanya merusak puasa makan maka disini orang dikasih apa udur karena bodoh enggak tahu enggak tahu kalau matahari belum terbenam dikasih udur ada pun solat yang belum masuk waktunya disini bukan masalah apa bukan masalah adanya perusahaan bukan tapi apa karena hilangnya faktor yang mewajibkan wajibnya solat itu apa wajibnya diantaranya masuknya waktu nah kalau belum masuk waktu kan enggak wajib solat paham ya maksudnya ya beda bentuknya kalau yang masalah puasa tadi makan itu kan merusak puasa ya enggak sehingga ketika dia enggak tahu kalau itu merusak puasa kalau dia makan enggak batal puasanya gitu loh paham belum ya enak dia mengira jamat hari terbenam ternyata setelah itu muncul lagi dalam artian mungkin mendung gitu ya setelah itu ternyata jamat hari masih ada enggak diperintahkan untuk mengulangi puasanya tapi sah tapi kalau masalah solat itu berkaitannya masalah apa bukan masalah syaratnya bukan masalah syarat atau adanya perusahaan bukan tapi wajibnya itu faktor yang wajib itu hilang belum ada kan kalau belum masuk waktu kan berarti wajibkan sahabat sahabatullah ini beda bentuknya para ulama mereka mengatakan para ulama mengatakan sesungguhnya meninggalkan perkara yang diperintahkan itu enggak dikasih uzur kalau walaupun dia bodoh meninggalkan perkara yang diperintahkan itu enggak dikasih uzur dengan sebab karena bodoh atau enggak tahu karena meninggalkan perkara yang diperintahkan ya ada pun mengerjakan perkara yang haramkan maka enggak dapat uzur kalau dia itu bodoh bedanya itu oleh karena itu dalam kitab-kitab itu seringnya apa mawane mawane penghalang-penghalang untuk dikafirkan itu ketika orang melakukan perbuatan apa melanggar syariat kan nah barakallahu fikum baru ada uzurnya kalau dia bodoh tapi kalau untuk melanggar perkara yang diperintahkan makam ya perkara yang diperintahkan kalau dia meninggalkan itu enggak dikasih uzur kalau dia bodoh dikasih tahu kamu itu tadi keliru belum masuk waktunya kalau kamu sudah sholat ulangin lagi sholatnya karena dia meninggalkan perkara yang wajib perkara yang diperintahkan sholat faham itu nama ya kalian lihat lagi liqauni ta'ala dikarenakan fitnah Allah ta'ala rabbana la tu'akhidna inna sinaa aw akhtakna wahirab kami jangan untuk menghadap kami jika kami lupa atau kami keliru lupa atau kami keliru harus dikasih uzur karena menanggar perkara yang haram tapi kalau untuk meninggalkan perkara yang diperintahkan itu enggak dikasih uzur walaupun dia enggak tahu tapi dikasih tahu yu'allam diajari ini antum enggak sah sholatnya kenapa masa sholat duhur dalam 10 pagi belum masuk waktunya ulangin lagi sholatnya ya enggak karena meninggalkan perkara yang wajib perkara yang diperintahkan suruh mengulangi tapi kalau na'am barakallahu fikum mengerjakan perkara yang haram dia itu nanti enggak bisa kita ponis enggak bisa kita ponis tapi nunggu dulu jangan-jangan dia ada udur ternyata bodoh orangnya enggak tahu hubungannya dapat udur kalau situ Allah Ta'ala mengatakan ketika ayat tersebut turun kalau fa'al sungguh aku telah melakukannya maksudnya sudah mengampuni berikutnya rojulun ghalaba ala dhanlihi anahu salla arba'an fasallam ada orang nah dia menduga kuat dia menduga kuat bahwasannya dia itu sudah sholat 4 rokaat fasallam kemudian dia salam ada orang zonnya sangat kuat sekali bahwasannya dia sholat sudah sholat 4 rokaat sudah sholat 4 rokaat fasallam kemudian salam paham ya kemudian setelah salam selesai assalamualaikum warahmatullahi assalamualaikum warahmatullahi anahu salla salla ternyata dia baru sholat 3 rokaat berarti kurang berapa satu kita lihat disini fahallahu an yakul ana banaitu ala ghalaba apakah sekarang boleh setelah salam kemudian ingat baru 3 rokaat kemudian mengatakan aku sholat ini aku tak bangun di as-dhan jadi aku membangun di as-dhan dugaan kuatnya dapat rokaat tapi ternyata dia ketika salam selesai baru dapatnya 3 rokaat ditanya antum kurang 1 rokaat anak tadi sholatnya tak bangun di as-dhan kami membangunnya di as-dhan katanya kita lihat wal ibadat yaktafi piha bihalab di don sedangkan ibadah itu na'waraqallahu fikum yuktafa dicukupkan piha pada ibadah tersebut bihalab di don dengan dugaan don yang kuat jadi ini alasan dia dia alasannya ketika dikatakan kamu kurang 1 rokaat enggak buktinya kalau ibadah itu kan boleh dibangun di as-dhan anaknya sudah menduga 4 rokaat tapi keliru ternyata baru 3 rokaat yang mau gak mau kalau seperti ini keadaan donnya keliru kan kalau donnya keliru berarti tinggal yang keliru dia nambah 1 rokaat itu loh apa maksudnya ya apa kita lihat lagi nah al-jawab jawabannya la kata beliau la tidak karena nampak kelirunya don itu bisa dipakai kalau dia gak nampak keliru ini kan nampak keliru assalamualaikum warahmatullahi assalamualaikum warahmatullahi nampak ternyata baru 3 rokaat nampak gak berarti kelirunya nampak nah ketika nampak itu gak boleh dia bangun donnya lagi donnya tadi keliru yang keliru tinggalkan dia nampak berapa rokaat nampak 1 rokaat caranya gitu maka wajib begini ya untuk menyempurnakan 4 rokaat dan sujud sahwi sujud sahwi itu berapa kali sujud Husein 2 kali sujud bacaannya apa ya sama seperti bacaan sujud yang lainnya ya nah ambar tidak perlu bingung kita lihat lagi kemudian kata beli apa maka hendaknya dia menyempurnakan 4 rokaat dan sujud sahwi menyempurnakan 4 rokaat dan sujud sahwi kalau dia sadarnya tahunya itu di waktu yang pendek maksudnya gini dia berkata salam assalamualaikum warahmatullahi assalamualaikum warahmatullahi baru duduk sebentar ini wah ternyata tadi baru baru 3 rokaat ya nah berarti waktunya pendek dia tahunya jarak antara dia selesai solat dengan ingatnya itu pendek itu loh faham ya yang seperti keadaannya maka langsung dia bangkit allahu akbar nambah apa untuk rokaat yang keempat setelah nanti selesai di akhirnya itu kan tahiyat ya tahiyat itu nanti seperti biasa bacaannya setelah itu apa sujud sahwi setelah sujud sahwi selesai nah warahmatullahi tidak perlu tidak perlu sahihat lagi langsung salam ini ingat jarak antara dia ingat dengan selesai solat dekat atau belum dekat berarti otomatis kalau panjang bagaimana kita lihat atau dia mengulai solat dari awal kalau kapan kalau ingatnya itu waktu yang panjang contohnya gini solat duhur antem banyak itu 24 rokaat ternyata setelah salam antem juga gak ingat juga assalamualaikum 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 ngobrol ngobrol dikir dulu sadikir ngobrol ta'lim setelah ta'lim ingat ternyata tadi baru 3 rokaat ngulangi dari awal karena panjang waktunya dia ingat antara waktu selesai solatnya dengan ingatnya panjang gak tadi panjang mahum insyaAllah kalau waktunya pendek langsung nambah satu rokaat sujud sahwi selesai tidak gak tapi kalau waktunya panjang bagaimana Ibrahim ngulangi dari awal atau langsung nambah satu rokaat ngulangi dari awal ngulangi dari awal seperti itu ya kalau ngulangi dari awal perlu gak sujud sahwi perlu gak adalah gak perlu lagi dari awal dari awal 1,2,3,4 selesai dari awal gak perlu sujud sahwi lagi sujud sahwi itu untuk menambah kekurangan yang lupa tadi itu faham belum faham bedanya hebat ayo setaham ini ya berikutnya ada orang dia mengira menduga bahwasanya dia itu sudah wudhu kemudian nampak setelah dia salam bahwasanya ternyata disini kita katakan wajib atas untuk wudhu lagi dan mengulangi sholatnya kenapa? kenapa kok suruh mengulangi seperti itu? karena gak ada sujud sahwi itu wudhu itu gak ada antum sujud sahwi itu menggantikan wudhu yang gak bisa tetap antum mengulangi wudhunya setelah itu mengulangi sholatnya karena termasuk syarat sahnya sholat apa? taharah itu untuk suci mahu insyaAllah ini Alhamdulillah ayo kita lihat lagi berikutnya ada orang makan daging onta ada orang makan daging onta tapi ternyata muncul di benak pikiran dia itu dugaan kuatnya yang dia makan itu apa? ketika dia makan itu makan daging apa? kambing dia makan daging onta tiba-tiba muncul di benak pikirannya dugaan kuat yang anak makan nanti kelihatan daging kambing kemudian dugaan itu ya wassalat kemudian sholatnya sholatnya sah kenapa sah sholatnya? karena dugaan kuatnya tadi bahwasannya apa? mengira itu ada daging nam kambing kemudian kalau nampak bagaimana kita lihat tapi kalau nampak bagi dia setelah selesai ternyata itu daging onta wajab alaihi an yu'ida al wudhu wassalat wajib bagi dia ngulangi wudhu dan sholat karena makan daging kambing batal wudhu atau enggak antalah? yang batal wudhu makan daging apa? saping onta paham ya? nam barakallahu fikum jadi disini ternyata apa? nampak gitu setelah selesai sholat nampak oh ternyata itu daging kambing eh daging apa? nam barakallahu fikum onta nampak wajib bagi dia ngulangi wudhu dan sholatnya karena ketika dia sholat dalam keadaan sudah makan daging onta batal enggak sholatnya? batal karena dia harus muntur dulu nah ingat enggak elahnya apa kemarin elahnya? sebabnya kenapa sih? kok makan daging onta kok batal muntur elahnya apa kemarin? eh ta'abudiyyah elahnya ta'abudiyyah semata-mata untuk ibadah saja diperintahkan untuk beribadah mau atau tidak nah barakallahu fikum seperti itu ma'um sholat ya nah barakallahu fikum kita lihat disini apa kata beliau berikutnya ma'um sholat ya ma'um ma'um sholat rajulun ta'afasid tata'ashwat ada orang dia tawaf enam kali putaran tawaf itu berapa kali putaran seharusnya Abdullah tujuh ini ada orang dia tawaf dan enam kali putaran dan apa dan kemudian dia apa menduga dengan dugaan kuatnya bahwasannya dia dah tawaf tujuh kali fangsor apa pergi dia pergi anda tujuh kali kok anda menduga dah tujuh kali padahal baru enam kemudian ketika dia berjalan baru beberapa langkah ingat dia dia baru tawaf enam kali putaran berarti kurang berapa bang kurang satu kita lihat disini maka yang wajib dia kembali lagi mendatangkan yang ketujuh dikarenakan apabila nampak kekeliruan wajib bagi dia kembali kepada kebenaran yang benar itu berapa putaran tadi usai tujuh nah dia baru mendapat enam enam dia mengira dan tujuh ternyata dia jalan berjalan sebentar beberapa langkah itu ingat ternyata anda baru enam apakah nulangi dari awal atau cukup menambahkan yang ketujuh cukup menambahkan yang ketujuh mahum soal ini pesan ayo na'am afdurrahman afdurrahman awal dan lihat lagi ada orang ada orang menyangka dirinya sudah mengeluarkan zakat hartanya kemudian dan dia gak menghitung hartanya lagi, gak menghitung lagi berapa rupiah, berapa dolar ya berapa real, gak hitung lagi dia dia cuma menyangka mengira sudah zakat itu dan dia tidak menerima zakat lagi kemudian ternyata nampak sebenarnya itu, dicek lagi dilihat ternyata uangnya masih utuh ternyata dia belum berzakat maka disini dia wajib untuk menghitung apa? harta yang di zakatkan ingat-ingat ya jangan terlupakan, ini faedah yang sering muncul muncul masalah zakat dikembalikan ke dua perkara karena zakat harta nukut al maliyah harta-harta yang sifatnya harta nukut, harta-harta yang nantem saksikan, ada rupiah, ada dolar itu kalau mau di zakatkan itu nanti ukurannya ima perak, ima apa? emas kalau emas, kalau digeramkan kalau sudah mencapai 85 gram emas murni faham ya? kalau kembali ke dinar berapa dinar? anturaman berapa dinar anturaman? 20 dinar kalau emas faham ya? 20 dinar senilai dengan 85 gram emas murni 24 karat faham ya? itu nanti mengeluarkannya berapa persen? irbat berapa persen? 2,5 persennya 2,5 persennya kalau perak ukurannya berapa dirham Abdullah? 200 dirham senilai dengan berapa gram anturaman? 595 gram perak emas murni mengeluarkannya berapa persen Usain? 2,5 persen juga kalau antum masih bingung bagaimana cara menghitungnya ya? para ulama telah menyimpulkan dengan diglobalkan antum cukup apa? harta total tadi itu dibagikan 40 bagi 40 hasilnya itulah yang disangkatkan faham maksudnya ya? jadi taruhlah antum punya harta simpanan melebihi nisopnya nah yang melebihi nisopnya ini harta simpanan tadi itu antum apa? antum bagi 40 sudah sampai nisop ya bagi 40 nah hasilnya itu yang dikeluarkan itu kalau bingung dengan 200 persen tadi faham maksudnya? enggak ilah simpelnya gitu ngeluarkan berapa? 2,5 persennya kalau diglobalkan bagaimana caranya biar mudah dibagi 40 ini kalau sudah mencapai nisop ya kalau belum mencapai nisop ya enggak ada zakat karena termasuk wajibnya itu ketika apa? sudah mencapai apa? nisop mahum sya Allah mahum alhamdulillah ayo nam kita lihat maka wajib ke dia untuk menghitung harta yang dijakatkan dan wajib untuk dijakat karena dia nampak puasanya dugaan dia yang pertama tidak benar maka wajib ke dia mendatangkan perbuatan yang benar karena dah ingat ternyata belum zakat dihitung lagi hartanya kok ternyata kok lebih nisopnya yaudah zakat berarti apa? mengulangi zakatnya tadi dugaan aja yang pertama tadi berikutnya ada orang memberikan apa? memberikan orang lain zakat dia membangun dia harus dugaan dia dia menduga orang yang dikasih orang miskin belum? ya mungkin orangnya mungkin lagi di sawah gitu ya pakai celana pendek kemudian pakai bawa cangkul ternyata dia itu orang enggak sembarangan punya lima pabrik dia punya pabrik atik punya lima pabrik dia punya lima pabrik kemudian punya usaha banyak lah intinya tapi kan dia kan orangnya enggak tahu di sawah dikirain orang miskin dikasih nih pak ada orang zakat nih pak diterima sama dia juga ternyata apa? yang menerima zakat tadi ternyata orang kaya berarti kan otomatis yang zakat ini kan keliru keliru orang gitu loh paham maksudnya ya? seharusnya yang menerima zakat itu kefukurah wal masakin nah kalau gitu bagaimana? kita lihat ternyata orang yang menerima zakat orang kaya hadis yang menunjukkan yang kita lawati kemarin orang zina orang pelacur mana ya kisahnya itu intinya sah karena apa? hanya saja semua amalan tergantung dengan apa? dia niatnya zakat taunya orang miskin ternyata orang kaya bukan perusahaan kita seharusnya kalau dia itu orang kaya tahu dia itu merasa dirinya kaya dan enggak berhak ngomong maaf kami orang kaya atau kami orang punya kami enggak berhak mendapatkan zakat ngomong gitu loh tapi kalau dia enggak ngomong kan otomatis kembali hukum asal taunya ya orang miskin dikasih sama dia sah atau enggak tadi zakatnya? sah nah kita lihat lagi ini dikarenakan dikarenakan kalau membenarkan kekeliruan tadi itu utaranya apa? menarik ulang harta yang sudah diambil orang yang ambil lagi mengambil kembali harta tadi dari orang yang mengambilnya pak tadi pak maaf pak keliru pak sasarannya pak seharusnya yang terima zakat orang fakir miskin bapak punya lima pabrik ya pak iya ini pabriknya udah bantut semua tapi kalau yang kata bapaknya pabriknya bantut semua tutup semua kan corona maksudnya maksudnya itu bukan alasannya kaya atau enggak kaya orangnya keliru gitu loh yang mau zakat itu keliru keliru orang gitu loh jadi kembali ke karena dia tidak tahu tadi tetap sah zakatnya nah kalau menyengaja bagaimana usain? ya menyengaja dia wah anak mau zakat kemana? ke Fulan Fulan kan punya lima pabrik biarin lima pabrik punya lima pabrik punya dia sengaja zakatnya untuk orang kaya sah gak zakatnya? gak sah karena menyengaja gak sah kalau menyengaja nah kita lihat lagi dikit-lagi dan mengembalikan menarik kembali harta yang sudah dikasihkan pada orang yang mengambil tadi itu gak mungkin gak mungkin karena milkuhu karena milik dia ditarikin syar'i dengan cara yang syar'i jadi dikasihkan jadi dikasihkan atau dikembali nanti malah kenapa? karena apa ancaman? memberikan sesuatu diambil kembali seperti apa? anjing yang menjilat apa? muntahannya ya gak? nah seperti itu jadi perlu diperhatikan baik-baiklah ya kita lihat disini seperti itu kesimpulannya bagaimana? kesimpulannya sah gak zakatnya orang ini? sah karena dia gak tahu kita lihat lagi gak mungkin untuk mencabut kembali dari orang tadi oleh karena ini jangan sampai diduga jangan sampai disangka bahwasannya ini keluar dari kaedah kenapa kita gak mengatakan harus mengulangi kembali karena Allah Ta'ala gak pernah ada dalil dalam Al-Quran Allah Ta'ala gak pernah memerintahkan untuk mewajibkan zakat dua kali kalau udah sekali zakat udah sah ngulangi lagi ada gak perintahnya? gak ada kecuali kalau dia ngajah orang kaya kaya rakyat bukan zakat yang gak sah zakatnya disitu pun sudah keliru sudah keliru gak mungkin ngambil lagi tarik kembali kan gak mungkin nah masalah penting ada orang ngasih ada orang ngasih uang zakat atau ada orang berzakat kepada orang kaya dia mengira itu orang miskin dia mengira zakat peliru dia mengira orangnya itu orang miskin nah dia mengira orangnya orang miskin tapi orang ini bisa dinasihati maaf pak kan kita udah paham semua pak dalenya bahwa saya zakat harta itu untuk pokorah orang masakin dan misalnya bapak itu orang kaya jadi mungkin gak pak tadi yang anak kasih kita ambil lagi pak oh mungkin anda juga paham gak mungkin terima kalau seperti itu keadaannya udah nah boleh gak sekarang dia ngambil itu kalau orangnya berdinasihati orang kaya ini ternyata orangnya mudah dinasihati gak sakit hati gak tersinggung karena kan orang kaya udah paham agama juga orang kaya kan gak mungkin terima kita lihat kalau walaupun seperti ini jawabannya tidak mengharuskan dia mengambil kembali atau menarik kembali dikarenakan hadis yang sudah kita lewati kemarin hadis yang sudah kita lewati kemarin itu disitu alam bahasanya zakatnya diterima dibangun dan dugaan kuat sangkaan kuat bahasanya itu orang yang berhak menerima ternyata bukan yang gak diterima itu kalau menyengaja menyengaja memberikan harta zakat kepada orang yang tidak berhak itu baru yang diterima dan berdosa tentunya nah kemudian kita lihat lagi barakallahu fikum masalah apa hukumnya kalau dia dia mengira menduga bahasanya apa bahasanya sudah masuk waktu tapi belum akhirnya dia sholat itu loh dia menduga kuat sudah masuk waktu akhirnya dia sholat kemudian nampak pada orang tersebut nah perhatikan kitabnya ini ya ternyata waktunya belum masuk waktunya belum masuk paham ya nah waktunya belum masuk dia mengira sudah masuk ternyata waktunya belum masuk apa bedanya sekarang perhatikan ini apa bedanya sekarang antara dugaan kuat mengenai masuknya waktu dan dugaan kuat mengenai menghadap iblat paham belum nih nah bang mengenai masuknya waktu dan menghadap iblat apa bedanya sekarang al-hijabah jawabannya kalau dia sholat sebelum masuk waktunya dalam keadaan nah hampir masuk waktu belum masuk kemudian nampak pada dia ternyata dia sholat sebelum masuk waktu maka dia wajib untuk mengulangi sholatnya wawajuhu zalik sisinya dari sisi mana nah alasannya karena dia sholat di waktu yang belum diperintahkan itu sholat dia sholat di waktu yang belum diperintahkan untuk apa untuk sholat seperti itu maka menjadilah sholat tersebut di saat tersebut tidak diperintahkan kenapa karena belum masuk waktunya orang sholat diperintahkan kalau sudah masuk waktunya orang sholat diperintahkan kalau sudah masuk waktunya kalau belum masuk waktunya yang tidak diperintahkan waktunya tidak diperintahkan berusaha berusaha teknologi yang canggih langsung misalnya dia sholat memang sudah tepat pada waktunya sholatnya memang sudah di laksanakan tepat pada waktunya, cuman keliru hiblatnya gitu loh berarti ketika sholat tepat pada waktunya diberintahkan gak? ketika sholat tepat pada waktunya diberintahkan gak? diberintahkan cuman kelirunya, keliru arah hiblat beda dengan yang pertama tadi kalau yang pertama tadi, sholat belum masuk waktunya, walaupun menghadap hiblatnya gak asah walaupun menghadap hiblat gak asah namun kita lihat lagi kata beliau dia sudah bertakwa kepada Allah semampunya dan dia pun sudah menghadap ke arah yang dia mandang itu hiblat dia tidak meremehkan sedikitpun yukasir itu meremehkan tidak meremehkan sedikitpun dan sungguh dia telah diminta untuk sholat karena waktu sudah masuk kemudian dia pun sholat di atas sisi yang Allah telah perintahkan sesuai dengan istihad dia dan bertakwa kepada Allah Ta'ala sesuai dengan mampuannya disini gak perlu ngulangi lagi karena sudah apa? benar perintah untuk sholat sudah benar, kenapa? sudah masuk waktunya sudah berupaya mencari hiblat arahnya keliru hiblatnya gitu loh arah hiblatnya itu keliru maka gak perlu ngulangi lagi yang jelas dia sudah berusaha berupaya na'am barakallahu fikum wa'alaikum 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 ya apabila imam itu ragu di dalam sholatnya kemudian dia membangun di atas apa? di atas dugaan kuatnya wa'wafakadzhanlah ternyata apa? mencocoki dugaan dia al-wakil kenyataan maksudnya bagaimana? dugaan dia itu mencocoki kenyataannya yang demikian itu dengan apa? mencocoki perbuatan para makmum kalau seperti ini keadaannya perlu gak susah ragu imamnya ragu imamnya ragu ternyata apa? ternyata diikuti oleh apa? makmum diikuti oleh makmum nah dalam artian dia sudah bangun di atas dugaan ternyataan itu permasalahan ini ada silang pendapat diantara para ulama permasalahan ini ada apa? silang pendapat diantara para ulama kita lihat disini barakallahu fikum kata beliau pendapat yang menurut madhab madhab ini biasanya imam ahmad ya hanabilah biasanya kalau wal madhab itu maksudnya madhab imam ahmad hanabilah seringnya itu berbeda ucap imam nawawi kalau imam nawawi dalam syara-syara muslim beliau wahada madhabuna atau madhab ashabina itu syafi'iyah biasanya paham ya? tapi kalau disini kalau lamatnya umum wal madhab itu biasanya hambali hanabilah na'am bahwasannya gak perlu susahwi apabila nampak bahwasannya dia itu benar apa yang dia melakukan gak perlu susahwi dikarenakan susahwi itu diperbolehkan karena sebab yang nampak barakallahu fikum tidak adanya kebenaran liru lupa baru susahwi ada yang mengatakan justru dia tetap sujud sahwi tetap sujud sahwi kenapa? dikarenakan dia menunaikan bagian sholat yang dia ragu di dalamnya antum sholat kalau ragu itu kan berarti apa? gak yakin itu ya? nah ayah fihadal juz'i pada bagian sholat ini dia ragu dia gak tahu ini tambahan atau bukan walau mitabayan ni kasiran rujahan hadil ahadil kaulain Syekh Ibn Husaymin perhatikan beliau mengatakan dan belum nampak padaku kebanyakannya untuk menguatkan merodjakan seratus dua pendapat ini Syekh Ibn Husaymin saja yang beliau bicarakan as-syekh al-allamah itu saja beliau masih mengatakan apa? dan belum nampak bagiku mana yang lebih kuat antara dua ucapan ini apalagi kita merodjakan kita ikut saja beliau maksudnya ikut bagaimana? ya ikut kita belum bisa merodjakan juga maksudnya dilihat keadaannya itu lah ya nah beliau mengatakan apa? Allah belum bisa menguatkan salah satu diantara ucapan ini yang nampak bagiku kata beliau Syekh padahal ya saya tutupin terakhir mas'alatun radulun fi rehlatin fi rehlatin bahriyatin bahriyatin permasalahan yang baru ada orang dia berada di rehlah pergi jauh tapi lewat darat ma'azumala'ihi bersama teman-temannya ketika dia tidak melegakan surat fajr surat subuh ternyata menjumpai dia dalam keadaan apa? muhtaliman dalam keadaan mimpi basah dalam keadaan mimpi basah dan padahal cuasanya dingin sekali coba bayangkan mimpi basah cuasanya dingin lagi nah walaistati isti'mal ma' gak mungkin gak mampu menggunakan airnya belum posisinya dia ikhtilam mimpi basah karena dingin sekali gak apa gak mampu menggunakan air kemudian dia wuduk langsung sholat dalam keadaan dia junuh dalam keadaan apa? junuh kita lihat kemudian ulangi kembali sebelum duhur dia ulangi surat surat apa? subuh kembali kenapa? karena jam 9 pagi udah bisa mandi awal mulanya sudah wuduk sholat dalam keadaan junuh diterima kalau gak mampu mandi bukan berarti gak menghilangkan junuhnya dulu dihilangkan dulu dengan apa? tayammum kan gitu caranya tayammum untuk menggantikan mandi janabah ada gak kemarin? penajaran kemarin ada kan? jadi kalau dia naikkan tujuh langsung sholatnya gak sah gitu loh faham? ewanam kita lihat fahal tasmih sholatuh apakah sholatnya sah? al-ijabah jawabannya ar-rajul qatbari ad-dimmatuhu ala kulihal orang ini atas berbagai macam keadaan sudah terlepas diri tanggungan li'annahu a'adassalah karena dia mengulangi sholat sudah lakin has besoal akan tetapi sesuai dengan pertanyaan lam yatayammam li sholatul fajr dia ternyata gak tayammum terserah subuh yang pertama tadi wuduk lah sesolat itu loh gak tayammum wa innama tawadzoa akan tetapi dia wuduk saja wal wuduk yukhafif al janabah lasyak wuduk itu pun kalau kata beliau wuduk itu pun juga meringankan janabah gak diragukan lagi lakin akan tetapi la yarfa'uha belum bisa mengangkatkan apa mengangkat janabah karena janabah itu hadith akbar tak asghor akbar kalau teman wuduk belum bisa wuduk itu mengangkat apa hadith asghor caranya caranya biar bisa terangkat mandi dulu kalau gak mau mandi dengan tayammum wa alaihi fa'i'adatuhu as-salah ba'da ikhtisali i'adadun syara'iyan maka berdasarkan pendelasan tersebut berarti apa perbuatan dia mengulangi solat setelah mandi tadi itu adalah pengulangan yang syara'i karena ketika awal dari solat subuh pertama tadi gak sah fahamu lo misan ketika awal tadi mandi ketika dia harus sama di janabah dia gak mandi kok wuduk langsung solat gak sah mahum ya na'amu lo misan seperti itu penting kalau di awal tadi dia itu tayammum di awal tadi waktu subuh dia tayammum kemudian untuk solat subuh dibangun di atas keadaan dia itu khawatir terhadap dirinya karena dingin tadi itu dan solat setelah tayammum maka tidak diharuskan dia mengulang kembali mahum kesimpulannya na'amu lo misan seperti itu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walhamdulillah rabbil alamin